What's up geng, balik lagi di channel AYTV, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Pada kesempatan kali ini, saya akan bacakan alur cerita anime yang berjudul 100 Part yang kedua Yang rilis pada tahun 2016 dengan genre action school mecha harem romance skyfi Memiliki rating 6,33 di mal Pada part sebelumnya, menceritakan Hayato yang mendapatkan 100 pertamanya dan bertarung melawan Claire Namun pada akhirnya, Hayato kalah karena tidak bisa mengendalikan kekuatannya Di isi lain, Hayato juga direkrut menjadi anggota selection yang tugasnya melawan Savage Dan pada kesempatan itu, akhirnya rahasia Emil yang merupakan teman masa kecil Hayato dan kekuatan overpower Hayato yang berasal dari Savage pun terungkap Dimana Hayato mendapatkan kekuatan itu ketika dia berusaha menyelamatkan Emilia saat diserang Savage Dan pada part kali ini, menceritakan Hayato yang menjadi pengawal untuk seorang idol yang sangat kawai Dimana dia juga kembali harus melawan Savage yang ada di Pulau Sue lagi Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa klik linknya di deskripsi agar kalian paham alur cerita anime kali ini Daripada kelamaan openingnya, kita puterin dulu skoyenroenya Sin berlanjut ke seorang penyanyi populer yang bernama Sakura Kirishima yang menarikkan Hayato untuk menjadi pengawalnya Karena masih banyak Savage yang masih mengintai di Kepulauan Sue Tempat Sakura mengadakan banyak konser Disini Hayato harus pergi ke konsernya untuk menjadi pengawalnya Tidik kemudian membawanya ke bandara untuk menemuinya Sebelum itu, Karen telah meminta agar dia membawa kendara tangan Sakura Dan Hayato bertekad untuk tidak mengejawakannya Sakura mulai menggoda Hayato dengan berbagai rencana untuk menikahi Hayato Canggung seperti biasanya, Hayato yang malang tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengarkan Sakura Kemudian ketika Sakura pergi ke kamar mandi dan meminta Hayato untuk membawa PTA-nya untuk merekam lagu Dia teringat pada Karen bagaimana dia bernyanyi di kamar mandi dan bagaimana dia menanggalkan pakaiannya di mana-mana Setelah mandi, Sakura menangani semua pekerjaannya Pertemuan dengan penggemarnya dan banyak acara lainnya yang membuat Hayato terkesan Kemudian dia juga menunjukkan pada Hayato 100 miliknya Di mana dia mengambil bentuk seperti peri Setelah hari yang panjang, Hayato menerima telepon dari Claire Yang menyuruhnya datang ke rumah musim panasnya besok hari Dia pun kemudian pergi ke mandian umum untuk mandi Namun mendapati Emilia ada di sana Dia mengundang Emilia untuk datang ke Kepulauan Sui Namun secara tak sengaja dia terpleset dan menyebabkannya tak sengaja menyentuh data Emilia dan membuatnya marah Sementara itu, tiga orang dengan mata kuning bersinar terlihat berkeliaran di Kepulauan Sui Rencanakan suatu setelah konser Sakura Di kamar hotelnya yang berantakan Sakura memikirkan masa lalunya bersama ibunya dan teringat akan pesan ibunya Bahwa musik memiliki kuatan untuk membuat orang merasa bahagia Sementara itu, Hayato pergi ke rumah musim panas Claire seperti yang diminta Dimana dia melihat Claire, Liddy, dan Erika semuanya mengenakan pakaian renang Yang membuat Hayato menjadi tersibu malu Ketika Claire berdiri, Erika telah melepas kacamatanya untuk membantunya mengoleskan lotion tabir surya Claire lupa akan hal itu dan berdiri menghampiri Hayato Yang menyebabkan adegan yang sangat memalukan terjadi Liddy bertindak defensif seperti biasa melompat dari kolam menuju Hayato Tapi malah terpleset dan jatuh menimpanya Pertengkaran ini semua berakhir ketika Chris datang untuk membawakan Claire minuman dingin Dan terkejut dengan pemandangan yang terjadi Setelah semua keributan itu, Claire akhirnya sampai pada masalah yang ada Dan menjelaskan kepada Hayato pepatu variable yang akan digunakan Sakura dalam konsernya di juri Dimana hal itu terjadi di tengah kekacauan yang meletus ketika tiga savage muncul di kepulauan Zwei Claire menyuruhnya untuk lebih berhati-hati dalam menjaga Sakura Dia juga mengusulkan kontes renang, tapi Hayato menolaknya Setelah pertemuan Claire, dia pergi ke sentral untuk menemui Emilia untuk janji kencanya Tetapi terganggu oleh panggilan dari telepon Claire yang mengatakan kepadanya bahwa Sakura telah menghilang dari kamar hotelnya Namun ketika Emilia pergi untuk membeli minuman, dia menemukan Sakura Sakura pun membawa Hayato ke tempat khusus Dipaksa untuk melakukan pekerjaan, Hayato mengirim pesan kepada Emilia tentang situasinya Ternyata Sakura membawanya ke Grand Canyon Tempat khusus di hatinya yang dilindungi Hayato Dan dia ingin berterima kasih kepadanya Sakura kemudian mengetahui bahwa ketika dia kehilangan ibunya dan mulai bernyanyi Pasangan saudara yang ia temui dan memuji nyanyiannya adalah Karen dan Hayato Sakura terharu hingga berulang kali berterima kasih kepada Hayato Dan menjelaskan masa lalunya kepadanya Dia juga mengitap penyakit misterius dan dijual oleh ayahnya ke fasilitas penelitian Wolfland Dimana Vitaly Tinianov menyuntik anak-anak disana Termasuk Sakura dengan vaksin yang terbuat dari cairan Savage Hal itulah yang menyembuhkan Sakura sampai baik-baik saja Tetapi mereka terus melakukannya tidak peduli akan efek sampingnya Disana Sakura bernyanyi untuk menerangkan anak-anak Namun satu persatu dari mereka pun akhirnya mati Dan meninggalkan Sakura sendirian Namun Sakura disini diselamatkan oleh Shuffle dan Charlotte Namun meskipun dia memiliki 100 Sakura tidak bisa melawan Savage Saat malam menjelang Sakura dan Hayato naik bus untuk kembali ke sentral Dalam perjalanan bus ditabrak oleh Savage ke last Trenton Saat ia mengangkat cakarnya yang mematikan Sakura dan Hayato berada tepat di depan Kemudian Hayato pun melawan Savage Sementara itu Clarly di Tenerika telah menunjukkan lokasi Hayato Dan mengatakan pada Hayato bahwa dia harus menahannya sampai bala bantuan tiba Sakura pun kemudian batu Hayato dengan 100 miliknya Sehingga Hayato dapat mengalahkan Savage dengan mudah Namun Shuffle ke last Trenton kedua muncul Dan saat Sakura mencoba untuk melindungi dirinya sendiri Dan Hayato dari ledakan matikan Savage Beruntung Frit Latia dan Emilia tiba Dan tepat saat mereka akan mengalahkan Savage Dan disangka Savage itu meregenerasi penjabitnya Kemudian mereka pun bekerja sama sekali lagi untuk menjatuhkannya Dengan bantuan Hayato Tetapi tiba-tiba seorang anak laki-laki muncul di depannya Dan memberikannya pukulan keras pada Hayato Dua gadis lain pun muncul Dan salah satunya menduplikasi senjata Hayato Dan mereka dengan mudah mengalahkan Savage Salah satu gadis berhasil menghancurkan kepala Savage Dan mengeluarkan dua indi Savage Ketikanya kemudian bawa kembali indi tersebut ke Vitali Kembali di sekolah Charlotte menjelaskan bahwa indi Savage hampir seperti batu variable Karena keduanya menghasilkan 100 Sin pun berpindah ke malam Dimana malam itu adalah konser Sakura Dan semua orang pergi menonton konsernya Saat dia pergi Dia dengan ramah memberi Karen tanda tangannya Dan mencium Hayato Hal itu mengejutkan semua orang Sambil berjanji untuk segera bertemu dengannya Setelah itu dia memang datang menemui Hayato pagi itu Ketika dia bangun Claire pun menerobos masuk Dan menemukan Sakura di sana Dan begitu juga dengan Emilia Di sana pertandingan perebutan Hayato pun dimulai Dan mereka pun semua menolak untuk pergi Sin pun berpindah ke Hayato dan teman-temannya yang pergi ke pantai Saat kakak Claire yang bernama Juter Hervey Datang menggunakan helikopter untuk menjemput adiknya Kemudian Claire mengumumkan kepada Hayato, Emilia, Latia, dan Fritz Tentang operasi pembersihan Savage yang akan dilakukan oleh mereka bersama Dengan pasukan penjaga perdamaian BBB Di kekaisaran Kin, Latia dan Fritz diikut sertakan Karena secara resmi telah bergabung dalam selection Setelah itu Juter mengajak Hayato untuk menemani Saat mereka mengunjungi Lisa Yang ternyata adalah adik perempuannya dan Claire Yang bernama Lisa Halfway Dalam keadaan tertidur Tidak disangka Claire datang dengan pistol Memberinya peringatan pada kakaknya Karena telah mengungkapkan rahasia tentang Lisa Namun Juter mengungkapkan Hayato memiliki darah ilahi Yang dapat membantu Lisa bangun dari tidurnya Juter meminta Hayato untuk mencoba membangunkan saudara perempuan mereka Tetapi tidak berhasil Kemudian Hayato pun berjanji pada Claire Bahwa dia akan merahasiakan kejadian itu Tak lama Hayato dan teman-temannya kemudian tiba di kota Tianquan Dimana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Claudia Lawetti Yang sangat menyukai Emilia Hal itu mengungkapkan identitas asli Emilia Sebagai putri ketiga dari kekaisaran Gutenberg Bernama Emilia Gutenberg Kemudian Claudia menantang Hayato untuk berduel Dengan taruhan Emilia dan diakhiri dengan kemenangan Hayato Setelah dia menangkan pertandingan melawan Claudia Hayato menemani Emilia saat mereka mengunjungi distrik perbelanjaan Secara tidak sadar mereka berpapasan dengan Hunter yang dulu mereka temui saat melawan CV Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya Bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya Kalian bisa klik linknya di deskripsi Agar kalian tahu kelanjutan dari seri anime ini Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka Dan terus tolong channel ini Agar terus berkembang dan rajin upload video setiap harinya Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya Bye Sub indo by broth3rmax